Intro Mima baru graduate dari grup idolnya yang bernama Cham Manajernya udah nargetin dia untuk jadi aktris Selesai manggung terakhir dia terus di casting untuk sebuah serial drama thriller Di sela-sela itu muncul blog di internet yang berisi soal kesehariannya Mima Isinya detail banget padahal bukan Mima sendiri yang buat Kecurigaan ada stalker pun semakin pekat Di serial tv-nya karakter Mima pun makin berperan Apalagi setelah karakternya di cerita itu diperkosa Fans-fansnya yang pervert pun makin seneng lagi Karena sesi pemotretan yang sebenarnya dikira Mima cuma bakal seksi biasa Ternyata fotografernya justru masukin foto-foto Mima yang telanjang ke majalahnya Tapi gak lama si fotografer dan penulis yang bikin adegan pemerkosaan itu tewas dengan mengenaskan Apa itu ulah stalkernya yang mau ngelindungin Mima? Atau ada orang lain? Atau jangan-jangan pembunuhnya adalah Mima sendiri Karena dia pun selama ini dihantui sama sosok dirinya yang masih jadi idol Perfect Blue itu psychological thriller yang benar-benar gila Dia anime tapi bahkan lebih Hitchcockian dari contohnya film-filmnya Brian De Palma Sinematik banget Dalam arti secara visual bisa bercerita Bukan cuma bercerita Tapi bisa bikin kita merinding Transisi-transisinya dari satu adegan ke adegan lain sangat artistik Karena saru banget disini Mana adegan yang real Mana adegan dari serial TV-nya si Mima Mana yang kayak hayalannya dia Adegan Mima si aktris dikejar sama Mima si idol itu Creepy banget moodnya Kita pun diarahin untuk menduga-duga Apa kira-kira yang sebenarnya terjadi Apa Mima punya sejenis personality disorder Apa dia dimanfaatin orang lain? Atau jadi obsesinya orang lain? Ngomongin soal obsesi Kita disini juga dibawa masuk ke dunia per-idolan yang penuh intrik Dari segi animenya sendiri juga Aku sih suka banget ya Estetiknya anime tahun 90-an Dan eranya kayak lagi peak banget ya Dari segi kreativitas dan imajinasinya Rekomendasinya bukan anime Tapi film kecil tentang idol juga dari Jepang Judulnya Idol Is Dead Filmnya quirky banget dan rada-rada horror Yang bikin juga kayaknya gak nganggep mereka terlalu serius Jadinya Idol Is Dead itu film yang fun Oke sesama Mobile Lovers Thank you so much for watching Jangan lupa ya like dan subscribe-nya Sampai ketemu di Cinemaru episode berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye